Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lalu Reza Azizarkazi Salah satu petani milenial Yang memanfaatkan lahan terbatas di rumahnya Mungkin teman-teman juga sama desainnya Kali ini saya akan Sharing Tentang jambu kristal Sekali kita review ya teman-teman semua Teman-teman bisa lihat disini Saya tanam jambu kristal ini kurang lebih 6 bulan yang lalu asal cangkok Di planter bag 35 liter Tapi teman-teman bisa lihat nih Buahnya Masya Allah Satu Ada yang disini juga Dua Disini juga Tiga Bahkan teman-teman bisa lihat disini Banyak sekali Banyak Mungkin kalau ditetalkan lebih dari 30-an Di planter bag 35 liter Jadi kuncinya bertanam Sepengalaman saya itu Walaupun lahan terbatas Tempatnya kecil Itu pada nutrisinya Sekarang Kita coba akan review Buahnya ya Walaupun lahan terbatas Wow Oke Ada bijinya Teman-teman bisa lihat nih Bisa lihat Bijinya bisa dihitung dengan jari Sangat sedikit itu Kalau di asal satu jambu kristal Selain dari bijinya Juga rasanya lebih manis Daripada jambu Biji pada umumnya Saya rasa coba ya Biji Sangat sedikit Rasa Masuk manis Walaupun padamu semuanya Karena Pemumpukan Sangat berpengaruh Pada kualitas rasa Jadi saya biasanya Mumpuknya itu Dua minggu Sekali Itu pakai organik Dan pakai juga Untuk NPK Tapi saya lebih condong Kepada untuk POC POC teman-teman Bisa buat sendiri POC di rumah Dengan bahan-bahan Organik Seadanya Bisa teman-teman Searching aja di Google Coba Bisa coba sob Gimana rasanya Gimana menurut Anda Lebih manis dari punya saya sih Lebih manis punya sih Kalau dari teksturnya sih Dari renyah Kalau dari rasa Biasanya kalau hujan itu Kayak Dis Agak kecut Nah Tapi kalau Si rasa ini Manis Mungkin faktor Dari pemupukan itu Saya berpengaruh pemupukan Walaupun kita pakai Pinterback yang kecil Dengan buah Yang luar biasa banyak Insya Allah Bisa bertahan Asal pemupukannya Dan juga Kalau teman-teman Pengen kualitas Buahnya bagus Besar Teman-teman bisa menggunakan Pengurangan buah Penjarangan Kalau ada tiga buahnya Teman-teman bisa sisakan satu Dan tiga tersebut Itu bisa Meningkatkan kualitas Dari rasa Dan besar buah Kita kasih kameramen Kasian Kasian nyotik aja Kameramen Tekan anu aja Gimana kalau yang namanya Enak Dan teman-teman Gambu kristal Itu salah satu Tanaman yang non musim Ketika berbuah Biasanya saya Teruas ketiga Setelah buah Sepotek Bahasa Indonesia Itu dipotek Ketika keluar cabang baru Itu biasanya Dia membawa buah Biasanya Makanya Alhamdulillah Ini Belum putus Berbuah Tetap berbekti Saya punya Tiga jenis jambu Di sini Jambu biji Satu Jenis kristal Kristal seperti ini Kedua Saumik pala Atau jambu madu Ketiga itu jenis parang Nanti untuk jambu Saumik Sama jambu parangnya Masih kecil Nanti kita review Nanti Dan kalau mau pesan Bibit Ada di bawah Dijamin Palitnya Kualitasnya Saya rekomend Jangan lupa pesan Di sini Bibitnya Di Mami Bajang Bajang atau Lalu Reza Di Bapak Sepian juga ada Saya mula Dia susunya Oke Mungkin Sekian Dari Saya Dan Teman Saya Kalau memang Ada yang Kurang Bisa Kita sering-sering Lagi Karena kami Juga Masih Pemula Di sini Mohon Like Comment Dan Subscribe Kita coba Gimana Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bentar Enak Ini satu-satunya Jambu biji Ada bijinya Tapi Tidak terlalu Tekstur Daging Buahnya Burih Hampir Semuanya Daging Semua Hanya Beberapa Biji Yang Tersisa Rating Dari Saya 9 Dari 10 9 Dari 10 Segar Juga Ya Manisnya Juga Nggak Bikin Cepet Bosan Atau Enak Ya Sama Kayak Janji-janji Manis Dia Yang Bikin Enak Ditinggalin Kalau ini Sumpah Beda 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 Kalian harus Rasakan Ini namanya Jambu apa Pak Mi Jambu kristal Ini jambu kristal Tipe Biasa Ini biasa Ya Tapi Buahnya grade A Itu maksud saya Pak Mungkin Dengan racikan Dari pupuk Kupuknya Bisa Menghasilkan Buah Semanis Ini Luar Biasa Ini jambu kristal Yang Terenak Yang pernah saya Rasakan Semua Hidup Bedanya Berarti Yang dijual Di Pedagang kaki Lima Ritual Jambu kristal Ya Ini bedanya Grade A Beda Jambu lagi Pak Sudah Laper Pak Enak Soalnya Ini enak Banget Iya Sih Tumpah Bagi dua Ya Aduh Ini Reading Untuk Reading sendiri Berapa ratingnya Untuk Jambu kristal Kalau Dari aku sendiri Ratingnya Kalau dari Sepuluh Mungkin Delapan setengah Delapan setengah Itu sudah lumayan besar Kalau saya Sembilan dari Sepuluh Karena Rasa Setidaknya rasa jambu lokal Masih ada Punya ciria sendiri juga Dari yang jambu kristal Apa lagi dapatnya dari Ini kadar air Dan Apa namanya Daging Itu pas Pas banget Jadi kita yang makan Ketika kita kunyah-kunyah Itu enggak Terasa Apa yang bilang Dinding Katakan Barusan Itu enggak bikin enak Gitu Iya Saya juga Menambah lagi Ya udah Oke guys Sekian review Dari kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau makan lagi Bye 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 Bye